Intro Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News. Kembali lagi bersama saya, Westi Siahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Toba, perakiraan cuaca dari BMKG, dan liputan berita dari tim VOA. Dan inilah informasi selengkapnya. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Polres Toba memberikan bimbingan kepada narapidana yang bebas, berkat asimilasi dari Kemen Kumham setelah kembali ke masyarakat luas di Aula Harungguan Mardemak, Mapolres Toba. Dan inilah informasi selengkapnya. Rabu 29 April 2020, Polres Toba berikan bimbingan kepada narapidana yang bebas berkat asimilasi dari Kemen Kumham setelah kembali ke masyarakat luas di Aula Harungguan Mardemak, Mapolres Toba. Dalam bimbingan tersebut, turut hadir Kapolres Toba SA AKBP Agus Waluyo, Kasubak Humas Aibtu, Kairudin, Sukriyanto, Kasat Bin Mas AKP, Sudarman, Sinaga, beserta seluruh jajaran. Kapolres Toba AKBP Agus Waluyo menjelaskan, dari Polres Toba mendapatkan informasi di wilayah hukum Polres Toba, ada beberapa orang yang telah mendapatkan asimilasi dari lembaga permasyarakatan. Namun, imej selama ini bahwa orang yang sudah keluar dari lembaga permasyarakatan membuat masyarakat resah dan berangkapan sewaktu-waktu akan melakukan atau mengulangi tindak pindana kembali. Oleh sebab itu, untuk menanggapi permasalahan dan keluhan dari masyarakat tersebut, Polres Toba melakukan kegiatan berupa pembinaan dan mengajak orang yang mendapatkan asimilasi untuk melakukan berupa kegiatan sosial dan bergabung bersama Polres Toba untuk melakukan manti sosial berupa pembagian sembako dan makanan siap saji yang dimasak tidak berumum oleh tiga pilar yang ada di Polres Toba. Ada beberapa orang yang telah mendapatkan asimilasi dari apa namanya, yang keluar dari lembaga permasyarakatan dan imej selama ini bahwa orang-orang yang sudah keluar dari lembaga permasyarakatan kemudian masyarakat juga resah sewaktu-waktu akan melakukan atau mengulangi tindak pidana kembali. Oleh sebab itu, untuk menanggapi permasalahan ataupun keluhan dari masyarakat tersebut, kami dari Polres Toba melakukan kegiatan berupa pembinaan, mengajak kepada rekan-rekan, saudara-saudara kita yang telah mendapatkan asimilasi untuk melakukan semacam kegiatan sosial bergabung dengan Polres Toba. Karena Polres Toba pada saat ini melakukan bakti sosial berupa pembagian sembako dan pembagian makanan siap saji yang dimasak di dapur umum tiga pilar yang ada di Polres Toba ini. Dengan harapan bahwa saudara-saudara kita yang telah mendapatkan asimilasi ini melihat langsung bahwa ternyata masyarakat kita juga masih banyak yang susah sehingga tergerak hatinya untuk selalu berpikir positif sehingga tidak akan melakukan atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana. Beliau berharap masyarakat bisa mengerti dengan turun tangannya para eks narapidana membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Dari Aula Harungguan Mardemak, Mapolres Toba, Toba TV melaporkan. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Alfred Silalahi menyampaikan bahwa kelulusan SMA-SMK akan diumumkan pada tanggal 2 Mei tahun 2020. Inilah informasi selengkap. Baik, selamat pagi untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMA-SMK, Negeri, dan Sosta se-Cabang Dinas Pendidikan Baliki. Berkait pengumuman kelulusan siswa SMA-SMK setelah mendapatkan bedaran dari persekjen kementing bud, maka kelulusan SMA-SMK tanggal 2 Mei 2020. Yang kedua, kelulusan SMA-SMK harus tertuang dalam surat keterangan lulus yang mencantumkan nilai-nilai ujian sekolah yang sudah menyelenggarakan, kemudian boleh juga dari rata-rata nilai semester 1 sampai semester 5 yang belum menyelenggarakan ujian sekolah. Yang ketiga, dalam pengumuman kelulusan SMA-SMK berubah surat keterangan lulus, maka Kepala Sekolah wajib memimpin rapat pleno bersama dengan seluruh guru. Rapat pleno ini dapat memilih beberapa opsi. Opsi pertama, itu dengan menggunakan aplikasi atau online, yaitu aplikasi Zoom Cloud Meeting atau Google Meeting atau juga Webex di mana seluruh peserta boleh menggunakannya dengan online. Alternatif kedua, Kepala Sekolah boleh membuat semi-online. Kepala Sekolah beserta seluruh ada kelas hadir di sekolah dan guru-guru lainnya mengikuti rapat online di ruangnya masing-masing. Yang ketiga, boleh memilih konfensional jika memang aplikasi online tidak bisa digunakan. Mereka, guru-guru kepala sekolah, boleh hadir di sekolah, tetapi mereka harus menjalankan SOP penanganan COVID-19 di mana jarak antara masing-masing guru minimal 2 meter, kemudian mereka menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer dalam mencuci tangan. Demikian, kita kepada Bapak-Ibu Kepala Sekolah agar segera mengumumkan tanggal 2 Mei kira-kira siswa SMA-SMK dari Satuan Pendidikan. Pemirsa Toba TV, berikut ini adalah berita dari tim liputan VOA. Masker transparan bantu komunikasi tunarungu dan tunawicara di tengah pandemi. Imbauan pemakaian masker ternyata justru membuat kaum tunarungu dan tunawicara kesulitan dalam berkomunikasi. Seorang teman tunarungu di Sleman, Yogyakarta berinisiatif membuat masker yang bisa membantu teman tunarungu dan tunawicara berkomunikasi di tengah pandemi. Berikut liputannya. Berawal dari kesulitannya saat berkomunikasi dengan orang-orang sekitar yang mengenakan masker wajah selama pandemi COVID-19, Dwi Rahayu yang bisutuli sejak lahir membuat masker wajah transparan untuk memudahkannya berkomunikasi dengan orang lain. Dwi berkomunikasi dengan cara membaca gerakan bibir lawan bicara. Karena mengandalkan gerak bibir dan ekspresi wajah, komunikasi menjadi persoalan besar bagi bisutuli seperti Dwi di masa pandemi virus corona. Dwi mendesain dan menjahit sendiri masker transparan di rumahnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Untuk dibagikan ke teman-teman sesama bisutuli. Penggunaan masker wajah transparan seperti ini sangat membantu penyandang bisutuli untuk dapat berkomunikasi di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang mengenakan masker wajah. Meski dapat menggunakan bahasa syarat, namun mereka harus melihat jelas ekspresi wajah, artikulasi, dan gestur lawan bicara. Menurut Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Avokasi Difabel Yogyakarta, keberadaan masker wajah transparan ini juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada kebutuhan komunikasi kelompok bisutuli yang harus difasilitasi di tengah pandemi ini. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjadikan desain masker transparan ini menjadi desain yang lebih banyak dipakai. Masker wajah transparan hadir untuk menyelesaikan salah satu masalah bagi difabel, terutama bagi penyandang bisutuli seperti Dwi dan teman bisutuli lainnya dalam berkomunikasi di tengah pandemi. Dari Yogyakarta, Indonesia, Nur Hadi Sucahyo, VOE. Diaspora Indonesia ikut lomba lari maraton ultra virtual. Kuarantin backyard ultra lomba lari lebih dari 42 km dapat dilakukan di dalam rumah. Halaman rumah atau treadmill. Dua pelari Indonesia ikut dalam lomba lari ini dan gugur setelah mencapai jarak 50 km. Sementara pemenangnya berhasil menyelesaikan 418 km. Berikut liputannya. Berlari rutin sudah menjadi kebiasaan para pelari dimanapun, termasuk diaspora Indonesia di Amerika. Aturan untuk tinggal di rumah selama masa pandemi corona kini mengubah kebiasaan dan pola latihan mereka. Tapi masih untungnya kita masih boleh lari seperti di trail yang kayak gini, jaga jarak antar sama pelari tuh. Kayak pelari gitu asal kita ada jaga jarak kira-kira 2,5 sampai 3 meter. Kondisi ini juga membuat mereka lebih kreatif beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi sambil tetap menyalurkan semangat kompetisi. Maka lahirlah Quarantine Backyard Ultra Race lomba lari ultramaraton. Technically, ultramaraton gitu yang anything yang lebih jauh dari normal maraton. Lebih dari 26 mile, lebih dari 42 km. Tapi yang pada umumnya minimumnya 50 km. Tak disangka peserta lari virtual melalui Zoom ini mencapai sekitar 2.500 pelari dari 56 negara di seluruh dunia. Salah satunya Rini Sugianto, pelari ultratrail yang sehari-hari berprofesi sebagai animator di Orange County, California. Jadi kita login, kita semua orangnya itu ada screennya sendiri, kita sign up ke Zoom-nya. Terus kita lari, begitu selesai, balik ke Zoom lagi, nunjukin jamnya atau apapun yang kita pakai untuk recording distance. Jadi, that's the proof. Aturannya, setiap lari harus menyelesaikan jarak 4,2 miles atau 6,7 km dalam waktu maksimal 1 jam. Mereka kembali berlari setiap awal hitungan jam. Breast-nya bakal berakhir kalau seandainya semua orang sudah give up dan tinggal satu orang lagi yang masih bertahan. jadi kayak last man standing gitu. Erwin Sukianto, product engineer sebuah perusahaan software pemetaan di Redland, California mengaku race ini tak mudah. Bayangin kan kita udah setengah capek, udah nyampe di rumah. Kita mesti menguatkan diri supaya bisa keluar kayak keluar lagi, lari satu jam lagi, balik keluar lagi. Semua pelari yang gugur dianggap DNF atau do not finish. Kecuali pemenangnya, seorang pelari ultra dari Virginia, Amerika Serikat yang berlari 63 putaran atau 418 km. Hadiahnya, segulung toilet taper. Sementara Erwin dan Rini memutuskan DNF setelah menyelesaikan 8 putaran atau 50 km. Bagi keduanya, Quarantine Backyard Ultra menjadi kesempatan langka mengikuti race bersama pelari dari seluruh dunia, sekaligus motivasi untuk terus berlatih. Tapi kalau misalnya sampai nggak bisa keluar untuk indoor, yang pertama menurut saya jangan terlalu stres untuk naikin mileage atau nggak bisa lari, jangan terlalu stres di bagian itunya, do what you can. Termasuk memanfaatkan latihan online seperti yoga dan meningkatkan kekuatan agar tetap aktif. Dari Washington DC, Tim VOA Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam Minggu Sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG Silangin sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari BMKG Silangin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat BMKG Silangin yang menjalankannya. Semoga lancar ya puasanya. Dan kami juga tidak henti mengingatkan Sobat BMKG Silangin sekalian untuk tetap di rumah untuk menjaga penyebaran virus COVID-19. Dan ikuti sosial media kami untuk mendapatkan informasi cuaca ya Sobat. Ya Sobat, kami dari BMKG Silangin bersama saya, Christina Von Deborah Silalahi akan menyampaikan informasi cuaca untuk satu minggu ke depan untuk lima kabupaten, yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara umum, suhu akan berkisar antara 16 sampai 25 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai 13 knot. Dan kelembaban udara akan berkisar antara 55 sampai 100 persen. Cuaca dari pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun, potensi hujan ringan terjadi di pagi menjelang siang hari di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara di antaranya kecamatan Siborong-Borong, Pagaran, Sipah Utar, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, dan Pangaribuan. Sedangkan dari siang hingga sore hari cuaca pada umumnya hujan sedang. Namun, cuaca cerah terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Samosir. Kemudian, cuaca dari sore hingga malam hari diperkirakan hujan ringan. Cuaca cerah berawan diperkirakan di Kabupaten Samosir bagian barat di antaranya kecamatan Harian, Si Anjur Mula-Mula, dan Si Tio-Tio, dan juga di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara di antaranya kecamatan Siborong-Borong, Pagaran, dan Muara. Lalu, cuaca dari malam hingga dini hari pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikianlah kami sampaikan informasi cuaca untuk satu minggu ke depan. Untuk Sobat BMKG Selangit, jangan lupa ikuti sosial media kami di Facebook BMKG Spasi Silangit, Twitter at BMKG Silangit, serta Instagram at BMKG underscore Silangit. Horas! Demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westy Syahaan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!